Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Jumpa lagi bersama saya Andi Oke guys Dalam video kali ini Saya akan sedikit sharing Tentang bagaimana caranya Mengklaim Pajak penduduk Atau yang biasa sering kita denger Itu so dekse Ya guys Nah pajak penduduk ini kan Buat semua warga negara Yang bekerja Di Korea Jadi Bukan hanya warga negara Korea doang ya guys Jadi semua warga negara asing Itu semuanya dikenakan Pajak penduduk Nah karena ada Peraturan baru dari pemerintahan Korea Untuk perusahaan kecil atau Yang masih Dibawa 300 karyawan ya guys Itu kita bisa mengklaim Jadi uang yang sudah Kita bayar buat ini Pajak penduduk ini bisa kita Dapatkan lagi Namun Cuma 90% Ya guys Nah Tapi Bukan hanya 90% Bates maksimalnya itu 1.500.000 Ya guys Jadi misalkan kita Dihitung globalnya itu Kita sudah mengeluarkan Pajak penduduknya itu Misalkan 2 juta Atau 2.500.000 Gitu guys Yang keluarnya itu Tetap gitu guys 90% Misalkan 2 juta Nah 90% Itu kan 1.800.000 Ya guys Nah tetap Yang keluarnya itu 1.500.000 Guys Jadi Kalau misalkan Lebih dari 1.500.000 Itu Yang lebihannya itu Enggak dapat Kita dapatnya itu Cuma 1.500.000 Namun Kalau misalkan Kita dibawanya 1.500.000 Itu Semuanya kita dapat gitu 90% Ya guys Nah untuk Persyaratannya Itu kan kita Waktu Tandatangan Kontrak pertama Itu Umur kita itu Harus dibawah 34 tahun Ya guys Bates maksimalnya Kita kan 34 tahun Nah 34 tahun kebawah Itu kita bisa Meklaim Kalau Lebih dari 34 tahun Itu kita Enggak boleh guys Nah Karena peraturan Ini kan Peraturan baru Itu kita Boleh Mengklaim Itu kan Dari tahun 2018 Ya guys Kesini Jadi kalau 2018 kebawah Itu Enggak bisa Diproses Gitu guys Nah untuk Persyaratan Selanjutnya Itu kan Kita butuh Tiga Surat Surat Yang pertama Itu Kita Nah Surat yang kedua Nah untuk Surat yang ketiga Ini kan Pajak tahunan Tahun 2018 Kesini Gitu guys Kalau kita Merosesnya Kesini Tapi yang Awal itu kan Tahun 2018 Tahun 2018 Atau bahasa Koreanya Itu Itu kita Minta Sama orang Pabrik Gitu guys Suruh Ngurusin Gitu Suruh Mendaftarkan Nah Kalau misalkan Orang Pabriknya Itu Gak Mau Atau Orang Pabriknya Itu Sibuk Sendiri Kita bisa Mendownloadnya Sendiri Tolong Tolong Kita Suruh Ngurusin Suruh Ngisiin Gitu guys Nanti Sekalian Minta juga Ini Apa sih Pajak Tahunan Tahun 2018 Ya guys Nah Misalkan Kita Daftar Sendiri Gitu Kita Harus Datang Ke Semuso Kantor Semuso Gitu guys Kita Minta Sama Orang Kantor Suruh Ngisiin Nah Nanti Kita Daftarkan Sendiri Ke Kantor Semuso Nah Ini Kan Butuh Waktu Selama Tiga Bulan Katanya Guys Untuk Memprosesnya Gitu Karena Saya Dapat Info Dari Orang Yang Sudah Pernama Klaim Gitu Guys Itu Dibutukan Waktu Selama Tiga Bulan Nah Karena Pajak Penduduk Ini Kan Potongannya Itu Kan Cukup Gede Yang Harus Kita Bayarkan Tapi Semua Itu Tergantung Gaji Kita Gede Potongan Sodex Penduduk Itu Gede Juga Tapi Kalau Gaji Kita Kecil Itu Potongannya Juga Kecil Jadi Semua Itu Tergantung Gaji Kita Masing Namun Kita Harus Bersyukur Alhamdulillah Kita Bisa Pajak Penduduk Ini Uang Yang Kita Sudah Bayarkan Untuk Pajak Itu Bisa Kita Klaim Kembali Bisa Kita Dapatkan Kembali Namun Cuma 90% Gitu Guys Nah Barangkali Bermanfaat Buat Teman-teman Yang Lain Atau Buat TKI TKI Yang Belum Tahu Infonya Semoga Bermanfaat Buat Teman-teman Yang Lain Mungkin Cukup Segitu Saja Info Yang Ingin Saya Sharing Oke Jangan Lupa Like Comment Share And Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh